Badan Narkotika Nasional atau BNN kembali melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dan jenis ekstasi. Barang bukti yang kali ini dimusnahkan adalah barang bukti yang berhasil diamankan oleh BNN dari dua kasus yang berbeda. Yaitu hasil pengungkapan pada tanggal 30 Januari 2018 di kawasan Aceh Utara berupa sabu seberat 15 kg dan pengungkapan dari sebuah diskotik di kawasan DKI Jakarta berupa 64 botol air mineral yang mengandung MDA sebanyak 21.120 ml dan 10.000 gram heliotropin. Pemusnahan warna oranye ini menunjukkan bahwa pesal ini mengandung metamvetamina. Pemusnahan 15 kg sabu yang di Aceh di mana petugas BNN menyisihkan 37,10 gram untuk keperluan lab dan 37,50 gram untuk itek dan 37,50 gram untuk lipat sehingga jumlah kamus yang diusnahkan pada hari ini adalah seberat 15.811,60 gram. Di diskotik MG, ini juga akan kita usnahkan di mana dari tersangka petugas menyisihkan nekupat botol plastik air mineral tidak berlabel masing-masing berukuran 330 ml yang berisi prekosor narkotika mengandung MDA seberat 21.120 ml. Petugas menyisihkan 12 ml keperluan lab sehingga total cairan berisi MDA yang diusnahkan adalah seberat 21.108 ml. Selain itu, kita juga menyita 1 gram kardus berkirisan heliotropin berisi kristal seberat 10.000 gram. Setelah disisihkan 2,45 gram untuk keperluan lab maka heliotropin yang diusnahkan seberat 9.997,55 gram. Bahwa terdapat 8 tersangka dalam pengungkapan kedua kasus tersebut dan kepada para tersangka diancam pasal primer 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 subsider pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 undang-undang Republik Indonesia nomor 35 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!